Intro Intro Pak, ini jualan mulai dari jam? 10 pagi Dari rumah tuh Dari rumah jam 8 Rumah jam 8, abis ini jam 10 pagi Ini masih banyak begini dari tadi, saya liat Udah laku berapa ya? Belum laku Bayang enak kayak gini belum laku gil Dari tadi ini udah jam? Jam 4 sore ya? Belum laku Bapak punya anak Anak 3 Tinggal di Tangerang juga Tegak Bapak udah berapa lama jualan kayak begini? Boleh ya saya ngobrol ya Udah lama Udah lama Udah lama Ini Bapak buat sendiri Atau Bapak dari orang lain nitip jualan Ambil Ambil dari orang Biasanya pendapatan perharinya berapa? Ya kalo sabtu sama minggu sih Kalo gak hujan ya 100 lebih lah 150 Tapi kalo hari biasa kadang gak laku Kadang dapat 50 ribu 50 ribu pak dari pagi Bapak sampai jualan sampai jam 10 malam Terus berarti Duitnya itu Cuma bisa buat beli Maksudnya cuma bisa buat ongkos doang gitu Ya kadang sisa Kadang kalo gak sisa Aku bisa makan Beruntung lu pada Kita Kita beruntung tau gak? Ya banyak orang yang jauh Lebih membutuhkan daripada kita Makanya apa yang kita punya Kita syukurin guys Jangan suka dibuang-buang Terus pak Anak-anak di kampung gimana? Kamu di pilah N Cafe Masatu masih umur berapa? Masatu umur berapa yang masih kecil? Sekolah Asari PAS Di sekolah, yang satu belum punya pekerjaan. Tapi anak sekolah semua uang dari Bapak yang sekolah? Saya di sini teriakin. Sabar ya. Tapi yang jelas saya salut sama Bapak. Bapak tetap gak pernah nyerah, tetap kerja gak ada capeknya, tetap keliling. Karena bawah ini tuh lumayan berat loh. Karena kan dipikul ya Pak ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sehariannya itu pun kalau misalnya lagi hujan, kadang juga orang kan belum tentu semuanya pengen makan kayak gini. Jadi kadang laku kadang enggak ya Pak. Satunya berapa ini? Kalau soalnya awar sih 15. Katanya 2.25. Katanya 10.25. Satunya 15. Bapak kasih tuh. Kalau misalnya orang gak ada duit. Misalnya Bapak bilang 15 ribu. Terus orang cuma ada duit 10 ribu, Bapak kasih. Aduh udah aja deh ah. Pas banget. Saya beli deh tuh semua keripiknya totalnya 750 ribu ya. 750 ribu. Tapi kebetulan ada sisa uang lebih. Jadi kita kasih semuanya buat Pak Myrto. Dan dia sempat yang kaget dan sedih. Sempat yang mungkin gak nyangka kalau bisa ketemu dan bisa dapat uang. Sebanyak itu hari ini. Kita lagi mau pulang. Tadi. Lihat Bapak. Bayem goreng enak bayemnya. Dan ini gak bohong kalau bayemnya enak banget. Pak itu udah Pak. Kalau misalnya saya beli semua jadinya berapa? 750 ribu. 750 ribu. Ada duit loh. Kan domit gue. Oh berarti ini kurang 2. Enggak ada 50 ribu. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Kan ini udah dimakan. Saya buka tuh. Iya semuanya 48 ribu. Ini enggak ada 50 ribu. Ada enggak? Ada. Artis enggak ada duit lu jangan bikin malu dong. Pak. Ini karena di dompet saya adanya duitnya cuma segini. Oke. Jadi. Saya beli borong semuanya. Oke. Lebihnya buat Bapak. Ada. Makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Jadi Bapak sehat terus ya. Enggak. Semangat terus kerjanya buat anak istri di kampung. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Mudah. Ya. Jangan sedih-sedih. Oke. Amin. 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 Doain saya biar sama semua tim sehat. Ya. Dua juta. Ya. Dua juta. Terima kasih. Dua juta. Sudah Pak sama-sama. Senang aja bisa berbagi dan merasa beruntung dan semakin bersyukur bahwa ternyata masih banyak banget orang-orang di bawah kita yang jauh lebih membutuhkan. Dan senang juga bisa berbagi sama Pak Mirto. Sampai akhirnya tadi dia juga nangis. Dan sampai mengucapin terima kasih berkali-kali. Saya ledekin juga. Saya hibur juga. Supaya dia gak sedih. Supaya dia tetap semangat kerjanya. Dan yaudah akhirnya kita kasih semua uangnya ke Pak Mirto. Hah? Di sini? Hahaha. Ini kan lebih gede. Ya gampang. Ntar dibagi-bagi nih sama kru-kru saya. Bungkus ya. Enggak bungkus. Dia mau. Bapak seneng gak ketemu sama saya? Alhamdulillah. Kenal Pak? Kenal gak Pak? Kenal. Pernah ngeliat itu. Siapa? Allah. Ya dia gak kenal. Gue malu dia ini. Dia kenal gak sih? Ya Allah dia kayak gak kenal gue. Dia gue takut. Aduh gue shock. Pak. Saya cuma mau nanya satu hal Pak. Saya siapa? Jangan langsung. Jangan nyampes itu. Dia boleh berjaya. Si Ting Ting. Iya. Best. Bener. Kalo enggak tadi saya mau ambil lagi. Enak deh Pak. Bapak pulang naik taksi gue cukup. Terima kasih banyak kamu sama. Sama-sama. Sama-sama. Makasih ya. Kali lagi salaman dah. Biar Afdol. Dah Pak. Saya dapet duit dari Yudh Ting Ting. Ntar saya transfer buat anak. Untuk di rumah. Ntar saya jualan lagi biar dapet duit. Biar anak bisa bayar sekolah. Kesian ya Gil tadi si Bapak ya Gil. Maksudnya. Udah rezekinya dia tadi tuh ketemu sama kita. Ya kan. Gak disangka-sangka. Iya. Rejeki. Semuanya udah diatur sama yang diatas. Jadi. Kali emang udah rejeki dia ya Bon. Dia kayak uang kaget kali ya Bon. Tuh ya. Makanya kita jadi manusia tuh. Ya Allah. Sebenernya cuma satu. Intinya bersyukur. Bersyukur. Kita bisa bersyukur. Kita dikasih nafas aja. Bawang tidur tuh udah bersyukur. Alhamdulillah. Lagi dikasih posisi kayak sekarang. Yang semuanya ada. Mau ngapain juga. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah bisa. Coba kalau tuh Bapak. Ya Allah. Kerja dari jam 10 pagi. Sampai jam 10 malam. Assalamualaikum. Wish. Udah ada lu lagi aja. Lagi. Asa. 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 Coba. Asa. Asa.